Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin, amin, amin. Ya, ini baca berita yang terakhir ini rada-rada bikin bingung juga ya. Sintayong menyatakan bahwa PSSI lagi gak punya duit. Bro Ipung, bener gak nih gak punya duit? Ya gak tau juga ya bro, itu kan yang tau Sintayong. Ini rujukannya Sintayong memang mungkin ya pada saat dia juga mau minta nambah fasilitas kemudian ada semacam statement dari pihak PSSI yang bisa saja penambahan fasilitas ini untuk sementara tidak bisa dilakukan karena PSSI lakukan keuangan. Itu kan bisa saja terjadi. Nah, ini memang imbas dari peristiwa Kanjuruhan ya. Karena dari peristiwa Kanjuruhan sendiri itu Liga juga menjadi terhenti. Nah, kalau Liga terhenti tentu sumber pendapatan dari PSSI pun juga menjadi masalah. Terhenti pula gitu loh. Nah, kalau misalkan yang dimaksud oleh Sintayong bahwa PSSI tidak punya uang kemudian itu akan mempengaruhi persiapan itu yang sangat disayangkan gitu loh. Ya, menurut saya sih enggak ya. Mudah-mudahan enggak sampai sejauh itu. Karena kan kemarin dikabarkan bahwa untuk perjalanan timnas Indonesia dari Jakarta ke Malaysia melawan Brunei kemudian balik lagi ke Jakarta untuk melawan Thailand kemudian berangkat lagi ke Manila untuk melawan Filipin itu katanya sudah disiapkan pesawat charter. Wah, kaya banget. Ya, memang sih kalau enggak pakai pesawat charter kan bisa nunggu lama gitu ya. Ngantri lah segala macam. Ya kan, nunggu jadwal. Ya, kalau jadwalnya cocok. Kalau enggak cocok, geser. Ah, itu resikonya terlalu besar. Memang benar sih kalau menurut saya pakai pesawat charter itu lebih bagus buat timnas. Tapi kan pasti enggak bagus buat keuangan, ya enggak sih? Tentu sudah ada hitung-hitungannya ya, bro. Karena kalau dipikir-pikir dengan pesawat, ini kan yang jumlah yang akan berangkat ke beberapa negara itu yang tadi bro ya disebut. Itu kan jumlahnya bukan cuma 20 orang gitu loh. Bukan cuma 25 orang. Bisa jadi di atas 30 atau 40 orang karena ada tim-tim ofisial dan segala macam gitu loh. Jadi berhitung pada tiket pesawat ya yang kalau dihitung satuan mungkin akan lebih menguntungkan kalau kita pakai pesawat charter atau kalaupun ada perbedaan harga tidak terlalu signifikan bedanya. Itu pasti sudah dipikirkan gitu loh. Jadi saya pikir kalau misalkan PSSI bersiap akan mencarter pesawat itu saya pikir alternatif yang sangat bagus ya. Karena pemain sendiri juga yang dibutuhkan adalah konsentrasi. mereka tidak lagi dipusingkan dengan soalan transportasi dan sebagainya gitu loh. Ya memang saya pikir juga begitu. Kalaupun misalnya ternyata pakai pesawat charter jauh lebih mahal maka selisihnya itu anggaplah membeli waktu dan membeli kenyamanan buat pemain. Betul, betul. Oke. Itu laganya katanya sudah yakin ya di GBK Alhamdulillah menarik ya artinya sudah jelas lah itu laganya di situ dan bahkan ada kabar kalau konser-konser yang ada di situ malah di tidak perbolehkan tidak boleh dan bukan hanya oleh Menpora tapi oleh FIFA. FIFA sendiri yang mengirimkan surat bahwa katanya tidak boleh dipakai konser. Bagus lah. Gila sampai FIFA turun tangan soal konser. Oke. Yang lainnya adalah TC di Bali udah oke bro? Ya kalau saya lihat kan TC sudah berjalan ya. Sudah berjalan apalagi Sandy Walsh Jordi Ahmad juga sudah bergabung. Walaupun mungkin Witan Egi dan Elkan itu kalau Witan dan Egi mungkin baru bisa bergabung antara tanggal 4 sampai 5 Desember. Itu kan sebentar lagi ya. Ya betul. Sedangkan Elkan kemungkinan ya itu tadi mungkin bisa baru berlagak pada saat Indonesia bisa memastikan sampai semifinal. Ya. Nah ya yang menjadi catatan sebetulnya statement-statement dari Jordi Ahmad dan Sandy Walsh ya. Ya. Statement dari Jordi Ahmad juga begitu dia dimintai keterangan bagaimana kondisi TC di Bali dia menyatakan bahwa ada satu satu hal yang dia dia ukapkan bahwa dia merasa senang bisa bergabung dengan Timnas karena ini adalah mimpi dia yang sudah sejak lama dia ini ya dia mendidamkan gitu loh bisa berlagak dengan bendera Timnas gitu loh kemudian dia juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong gitu loh nah karena dia melihat bahwa ada ini ya secara skill pemain-pemain Indonesia sebetulnya pemain-pemain yang skill ya cukup bagus gitu loh tinggal persoalannya adalah masalah satu ya kalau yang Jordi Ahmad bilang masalah fisik terutama adalah pemain-pemain yang bermain di Liga 1 nah ini yang kemudian masih terdapat gap ya antara pemain-pemain katakanlah pemain abroad dengan pemain-pemain yang bermain di Liga 1 ada perbedaan yang cukup lumayan terhadap kesiapan fisik dan stamina nah Sandy Walsh juga menambahi bahwa yang ada juga beberapa hal yang juga perlu di-highlight tim Indonesia kenapa Indonesia yang punya pemain-pemain bagus punya skill yang lumayan kemudian pelatih yang saat ini juga pelatih kelas dunia sudah saatnya Indonesia harus bisa jadi juara mungkin dia menarik mundur ke belakang bahwa dengan persiapan yang bagus dengan pemain-pemain yang berkualitas kok Indonesia jadi langganan runner-up gitu loh makanya dia meng-highlight bahwa yang dibutuhkan adalah mentalitas juara ini yang tidak tidak bisa di ini ya secara eksak kemudian diambil di live dengan cara-cara yang apa ya ada ini ya teknis-teknis khusus gitu loh tapi ini kan harus ada pembawaan karakter ya bisa dimulai dari pembendahan kualitas mental itu dari tentu yang paling bertanggung jawab adalah tim kepelatihan bagaimana tim kepelatihan bisa menanamkan sifat-sifat yang tidak mau kalah yang selalu optimis dan selalu punya solutif ya solutif dalam hal ini ya kita merujuk pada pertandingan jadi kalau misalkan pertandingan kita deadlock katakanlah ya selalu ada pemain-pemain atau tindakan-tindakan pelatih yang bisa menjadi tindakan-tindakan yang solutif gitu loh nah ini yang sangat dibutuhkan kita rujukannya kalau kita melihat ya pada pentas dunia bagaimana MU yang dulu pernah punya mentalitas duara dan sangat sulit digeser begitu mentalitas momentumnya sudah hilang sekarang ini MU bukan tim yang ditakuti gitu loh dan ini yang seharusnya Indonesia bisa raih bagaimana dengan pemain yang punya kualitas bagus kemudian dengan dukungan dari penikmat bola Indonesia yang sangat luar biasa ini juga kan harusnya menumbuhkan sikap ingin apa ya kali ini kita harus juara gitu kalau momentum kita dapat di pertandingan IFF kali ini mentalitas itu bisa terbangun secara terus-menerus berkesinambungan jadi nah kalau mentalitas yang berkesinambungan mentalitas juara ini sudah kita dapat kita bisa menjadi raja gitu loh di kawasan Indonesia Tenggara ya ya minimal kita lihat lah semalam Korea Selatan itu bertarung gila-gilaan itu seharusnya yang di-copy di-copy oleh Indonesia bahwa mentalitas Korea Selatan seperti itu gila sampai goal terakhir penentuan itu kan terjadinya di injury time sebetulnya iya betul-betul oke nah sekarang kita geser sedikit ke IFF-nya nih ya bro kan Indonesia udah lagi bersiap-siap untuk ke IFF sekarang lawan-lawan kita ini sendiri seperti apa nih kalau tidak salah juga siapa ya Sandi Wol udah pengen banget membalas dendam kepada Thailand ini saya juga pernah sempat baca ya di kolom komentar ada juga komentar ini ya netizen yang menanyakan mengenai kesiapan kesiapan dari tim Thailand saat ini jadi memang ada informasi bahwa Thailand sudah mempersiapkan 24 pemain di bawah Manopol King lagi gitu loh latih asal Brazil Blasteran Jerman gitu loh Manopol King ini dan kemudian dari 24 pemain yang disiapkan ternyata hanya 8 pemain yang sisa dari edisi IFF tahun lalu gitu loh nah tapi yang 8 ini justru adalah pemain-pemain yang boleh dibilang punya senioritas yang ini ya yang sudah kita tahu lah gitu loh contohnya Teraton Bumatan kemudian ada masih Terasil Danda usia udah 35 tahun masih dipanggil Bumatan udah 32 tahun ada Alisak Klayson ada Weratep gitu loh jadi ini kan adalah bagian dari strategi Thailand untuk mulai melakukan pembenahan-pembenahan di sisi pemain-pemain muda mungkin patokannya rujukannya adalah Timnas Indonesia saya sih bikin begitu karena biar bagaimanapun proses peralihan dari pemain muda ke pemain-pemain senior itu tentu tidak bisa dilakukan secara sekaligus paling tidak ada tahapan-tahapan yang harus dilalui memang kalau kita lihat bahwa dari 8 pemain-pemain senior yang ini yang dipanggil itu tidak ada nama Chanatip dan Supacok karena Chanatip dan Supacok ini adalah 2 talenta Thailand yang lagi booming lagi hype karena mereka bermain di J1 sepertinya Chanatip dan Supacok itu lebih konsentrasi untuk pembendahan di timnya di J1 apalagi ada kesulitan juga untuk mendapatkan izin di J1 jadi akhirnya yang dipanggil adalah pemain-pemain yang pemain senior yang minoritas memang pemain senior yang mayoritasnya adalah pemain-pemain muda ini adalah bagian dari cara mereka untuk mempersiapkan pemain-pemain mudanya untuk mengambil alih dari pemain senior artinya kalau dari 24 itu 8-nya senior berarti sisanya 16 atau 2 kali lipat dari 8 cuman seniornya cuman sepertiganya kurang lebih seperti itu nah tapi ini gini ya apa sebenarnya yang membuat kepikirannya oleh Manopo King kok menjadi lebih banyak pemain muda apakah memang ingin meniru Indonesia kemarin atau memang ada masalah lain di di Thailand sehingga harus menurunkan pemain muda saya pikir gini keberanian dari STJ yang menurunkan banyak-banyak pemain muda di Piala IFF itu kan juga menginspirasi pelatih-pelatih asing lain yang ada di kawasan yang sama gitu loh terlihat bahwa di IFF itu dengan modal pemain-pemain yang ya masih usia saat itu ya masih 19 tahun 20 tahun ternyata Indonesia bisa berbicara gitu ya dan bisa mengejutkan gitu dan ini sebetulnya kan ya kalau kita bicara mengenai sepak bola sepak bola juga enggak ini ya tidak makanya sepak bola adalah evolusi bukan sesuatu yang ajak dia bahwa segitu-gitu terus tetapi memang bergulir terus karena masa depan sepak bola suatu negara itu banyak ditentukan oleh pemain-pemain mudanya kita tidak terus bisa mengandalkan pemain-pemain yang itu-itu aja apalagi targetnya ada penambahan kuota untuk Asia di Piala Dunia nanti gitu loh dan ini akan membuka peluang juga buat negara-negara Asia Tenggara mulai berbenah diri supaya ya untuk kedepannya adalah wakil dari Asia Tenggara yang bisa meramaikan Piala Dunia gitu loh amin amin banget amin balik lagi ke Thailand 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 sendiri dengan cuman membawa 8 pemain senior dan 16 yang katakan masih junior apakah kekuatan mereka masih sama dengan tahun lalu atau justru menurun kalau menurun kan artinya Indonesia sebaliknya kan tahun ini dengan penambahan 2 pemain naturalisasi mestinya kan lebih meningkatkan kalau saya perbandingkan dengan AFF yang edisi kemarin itu Thailand salah satu kekuatan di Thailand itu banyak bertumpu pada Chanatip Chanatip inilah yang kemudian bisa menghidupkan permainan Thailand karena Terasil Dangda walaupun dia sebagai pemain senior dan bermain sebagai striker itu juga tidak bisa berbuat apa-apa tanpa suplai bola dari Chanatip itu satu saya melihat bahwa kali ini ada persoalan di lapangan tengah Thailand itu satu dengan ketidakhadilan Chanatip sebetulnya ada suksesornya Chanatip yang diharapkan bisa mengisi itu sayangnya suksesornya Chanatip adalah Supacok Supacok juga tidak main saya yakin sekali bahwa ada persoalan yang mendasar di kubu Thailand untuk bisa menambal atau mencari pemain-pemain yang bisa menggantikan dua pemain ini Chanatip dan Supacok kalau dulu di edisi lalu Chanatip tidak main masih punya Supacok jadi mereka jadi mereka lebih nyaman nah sekarang ini saya berkeyakinan bahwa ada penurunan kualitas dari timnas Thailand dengan ketidakhadilan dua pemain ini jadi Indonesia makin mulus ya untuk jadi juaranya mudah-mudahan tapi saya juga masih melihat ada satu lagi kekuatan Thailand sebetulnya gini bro kalaupun ya Chanatip dengan Supacok itu tidak bisa hadir di IFF sebetulnya saya masih melihat ada satu potensi pemain Thailand ya yang bisa mengisi ruang itu melihat pada ini ya dia pada saat pertandingan melawan Indonesia waktu itu namanya Ben Davis pemain naturalisasi asal Thailand dan begitu saya lihat ada permanen atau pola-pola yang biasa dimainkan oleh Supacok atau Chanatip yang bisa dia mainkan gitu loh saya cuma belum terinfo apakah Ben Davis ini dipanggil atau tidak oleh Manu Polking karena potensi Ben Davis ini cukup besar mengingat dia masih berusia muda kalau itu yang bisa disiapkan oleh Manu Polking tentu saya sih juga melihat walaupun posisi posisi Chanatip ini belum bisa tergantikan sebetulnya oleh Supacok sekalipun tapi dengan adanya Ben Davis paling tidak ini mungkin akan memberikan juga kenyamanan buat Manu Polking untuk menghadapi piala EFF nanti walaupun saya secara subjektif menyatakan bahwa ada penurunan kualitas dengan ketidakhadiran dua pemain tadi selain Thailand apakah Malaysia Vietnam yang lain seperti apa ada komentar atau belum ada informasi terbaru belum saya dengar sih memang untuk Malaysia sendiri juga sedang bersiap untuk melakukan laga uji coba dan kita harapkan juga laga-laga uji coba itu juga dilakukan oleh tim Indonesia sebelum EFF oke oke sobat bola itulah obrolan kita mengenai persiapan EFF timnas Indonesia mudah-mudahan asik nih ya hasilnya jadi juara setelah sekian kali jadi runner up terus jangan jadi spesialis runner up harus jadi juara menurut sobat sendiri apalagi nih yang harus dibenahi dari timnas Indonesia silahkan tulis di kolom komentar sekian dulu obrolan kita kali ini kita lanjut di video yang akan datang sampai jumpa bye thank you bro selamat menikmati